Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mencoba menjelaskan mengenai Career Choice and Stage. Nah, jadi anggota kelompok kami ada saya sendiri, Yasmin Sekar Wardani, kemudian ada Garneta Estetia, kemudian ada Fadila Kuraishi, ada Muhammad Irfan Abdurashid, dan yang terakhir ada Aida Hanan Wijaya. Nah, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai Individual Model of Career Choice. Ini akan dijelaskan oleh Irfan. Oke, silakan Irfan. Ipan, Mute. Gimana sih? Ipan, Mute. Oh iya, lupakan Mute dong. Bego dong, gue manggap-manggap. Jangan batuk-batuk, nanti kita udah. Aku batuk-batuk pas kamu. Saya udah mulai ngantuk, guys. Iya, sorry, 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 sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan mencoba menjelaskan mengenai Career Choice and Stage. Anggota kelompok kami adalah yang pertama, saya sendiri, Yasmin Sekar Wardani, kemudian ada Garneta Estetia, kemudian ada Fadila Kuraishi, ada Muhammad Irfan Abdurashid, dan yang terakhir ada Aida Hanan Wijaya. Nah, yang pertama, kami akan mencoba menjelaskan mengenai Individual Model of Career Choice. Pada bagian pertama ini akan dijelaskan oleh Irfan. Silakan, Irfan. Oke, terima kasih, Yasmin. Oke, sebelumnya teori yang kita gunakan ini adalah teori Riasek dari John L. Holland. Pertama, John L. Holland ini adalah salah satu psikolog yang paling berpengaruh di dunia pada abad ke-20. Dengan pengakuannya itu setara Skinner dan Female, dia juga menjadi salah satu psikolog paling berpengaruh pada abad ke-21. Banyak orang yang dibangun, disatukan, serta dipengaruhi oleh karya-karyanya. Oke, next. Oke, untuk teori Holland, pada tahun 1966, pertama, Holland ini berpendapat lingkungan-lingkungan okupasional itu adalah dibagi menjadi lima. Realistik, intelektual, artistik, sosial, pengusaha, sorry, enam, dan konvensional. Demikian juga tipe kepribadian yang diberi nama yang sama. Kemudian pada tahun 1973, teori Holland direvisi bahwa tipe-tipe kepribadian dan okupasi lingkungan itu menjadi realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Next. Oke, jadi ada enam tipe kepribadian dari teori Holland ini ya. Untuk yang pertama, di situ dapat kita lihat ada realistik. Realistik itu adalah individu yang tipe orang-orang itu berurusan dengan lingkungan yang objektif atau konkret dan sikap fisik yang manipulatif. Mereka juga menghindari tujuan-tujuan dan tugas-tugas yang menuntut subjektivitas. Jadi mereka sangat objektif. Ekspresi intelektual atau seni atau kemampuan sosial mereka itu digambarkan dengan pribadi yang maskulin, fisik yang kuat, tidak ramah, emosional, yang stabil, dan materialistis. Mereka juga lebih memilih bidang pertanian, teknik, terampil perdagangan, dan pekerjaan yang hubungannya dengan mesin. Mereka menyukai kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik, peralatan mesin, peralatan, dan struktur seperti olahraga keperamukaan, kerajinan, atau kerja di toko. Lalu untuk keperibadian yang kedua itu investigative atau investigative itu adalah tipe orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan akal untuk memanipulasi ide, kata, simbol. Dan mereka itu lebih memilih panggilan ilmiah, tugas teoritis, membaca, menyimpulkan aljabar, bahasa asing, dan aktivitas kreatif seperti seni, musik, dan seni pahat. Mereka juga menghindari situasi sosial, mereka menghindari sosial dan melihat diri mereka sebagai orang yang tidak ramah, maskulin, gigi, ilmiah, dan tertutup. Mereka berprestasi terutama dalam bidang akademik dan ilmiah, serta biasanya buruk sebagai pemimpin. Lalu yang ketiga itu adalah artistik. Tipe ini adalah individu yang menghadapi lingkungan dengan menciptakan bentuk-bentuk seni dan produk. Mereka mengandalkan tayangan subjektif dan fantasi dalam mencari solusi untuk sebuah masalah. Mereka lebih sangat subjektif dan lebih imajinatif. Lebih menggunakan jalan-jalan yang lebih kreatif. Mereka juga lebih memilih bidang musik, seni, sastra, atau pekerjaan yang berhubungan dengan drama, dan kegiatan yang kreatif, yang berkaitan dengan alam, juga mereka sangat berminat. Mereka tidak menyukai kegiatan dengan peran yang menuansa maskulin seperti realistik tadi. Seperti perbaikan mobil atau atletik. Mereka melihat diri mereka sebagai pribadi yang kurang ramah dan feminin, penurut, introspective, sensitive, impulsif, dan fleksibel. Yang keempat adalah social people atau tipe kepribadian sosial. Tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan menggunakan keahliannya dalam berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain atau mengutamakan intrapersonal mereka. Mereka dilambangkan dengan keterampilan sosial dan kebutuhan untuk interaksi sosial. Mereka lebih memilih pendidikan, terapetik, dan pekerjaan atau panggilan religius dan aktivitasnya. Seperti di gereja, pemerintah, layanan masyarakat, musik, membaca, dan drama. Mereka juga melihat diri mereka sebagai individu yang ramah, alami, ceria, konservatif, bertanggung jawab berprestasi, dan penerimaan dirinya baik. Pokoknya sangat diterima oleh masyarakat. Gampang masuk sosial. Yang kelima adalah enterprising atau tipe yang bisa dibilang giat. Tipe ini adalah orang-orang yang menghadapi lingkungan dengan cara mengekspresikan kualitas petualang, dominan, antusias, impulsif, dan dicirikan sebagai pribadi yang persuasif. Verbal, terbuka, menerima diri, percaya diri, agresif, dan ekshibisionis. Atau yang saya maksud suka menunjukkan kemampuan yang dimilikinya. Mereka lebih suka bidang salesman, penjualan, pengawasan, marketing, dan panggilan pekerjaan yang berkaitan dengan kepemimpinan, kegiatan yang dapat memuaskan kebutuhan akan dominasi karena mereka memiliki kebutuhan akan dominasi yang tinggi seperti para politisi atau mungkin mereka sangat cocok untuk menjadi presiden. Ekspresi verbal mereka juga bagus, pengakuan dan kekuasaan mereka itu sangat tinggi. Atau naturalnya itu mereka adalah natural leader. natural leader bisa dibilang. Yang kena sudah tipe keperibadian konvensional. Tipe ini adalah orang yang menghadapi lingkungan dengan memilih tujuan dan kegiatan yang membawa persediaan sosial. Mereka adalah orang-orang yang oportunis. Pendekatan mereka terhadap masalah adalah stereotip. Benar dan tidak original. Mereka menciptakan kerapihan, ramah, terkesan konservatif. Mereka lebih memilih tugas yang berhubungan dengan ketata usahaan, administrasi, dan tugas komputasional. Teridentifikasi dengan bisnis, menempatkan nilai tinggi pada sikap ekonomis, mereka juga melihat diri mereka sebagai daripada yang maskulin, cerdas, dominan, digendalikan kaku, dan stabil. Dan lebih memilih matematis daripada bakat verbal. Tidak seperti yang sosial tadi. Seorang individu mungkin akan mirip dengan satu atau dua, bahkan tiga atau enam tipe dari Holland ini. Jadi tidak hanya satu tipe kepribadian. Oke, next. Berikutnya ada karakteristik teori pilihan karir dari John Holland, yaitu yang pertama ada setiap orang itu memiliki salah satu dari enam tipe kepribadian, yaitu ada realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konfrontisional. Beberapa orang juga menyebut ini itu sebagai riaysek. Yang kedua yaitu orang-orang dari tipe kepribadian yang sama, dari bekerja bersama dapat menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan tipenya. Contohnya kayak orang artistik yang bekerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menciptakan lingkungan kerja yang menghargai pemikiran dan perilaku kreatif yang menjadikan lingkungan artistik. Lalu yang ketiga yaitu ada orang mencari lingkungan di mana mereka dapat menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka lalu mengekspresikan nilai dan sikap mereka. Dan yang keempat, orang yang memilih untuk bekerja di lingkungan yang mirip dengan tipe kepribadiannya diprediksi akan lebih berhasil dan lebih puas. Next. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan teori pilihan karir yang dikembangkan oleh John Holland ini adalah salah satu teori pengembangan karir yang paling banyak diteliti dan diterapkan. Berdasarkan alasan bahwa faktor kepribadian yang mendasari pilihan karir, teorinya berpendapat bahwa orang memperolehkan pandangan kerja sendiri dan dunia kerja ke judul jabatan dan membuat keputusan yang sesuai dengan orientasi pilihan mereka. Teori ini menggambungkan beberapa konstruksi di psikologi kepribadian, perilaku vokasional, dan psikologi sosial, termasuk teori persepsi diri dan stereotip sosial. Lalu kekurangannya pada teori Holland adalah kurangnya ditinjau proses perkembangan yang melandasi ke enam tipe kepribadian dan tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan, yaitu serta akumulasi rentang dan rentang umur. Mengenai tahap-tahap atau tingkat yang dapat dicapai oleh seseorang dalam bidang okupasi tertentu, Holland juga menunjuk pada taraf intelijensi yang memungkinkan tingkat pendidikan sekolah tertentu, namun dipertanyakan apakah masih ada faktor-faktor lainnya. Model Holland ini menyederhanakan gagasan kecocokan dan tidak cukup memperhitungkan kecocokan antara kemampuan dan tutupan pekerjaan dan juga tidak memberi perhatian yang cukup terhadap pengaruh khas antara individu dan lingkungan kerja. Kemudian selanjutnya, yang kedua ada individual model of career stage and development. Sebenarnya terdapat dua teori perkembangan yang terkenal untuk individual model of career stage and development ini. Yang pertama ada teorinya Donald Super yang dikembangkan pada tahun 1957 dan yang kedua ada teorinya Daniel Levinson yang dikembangkan pada tahun 1978. Nah, tapi karena yang mengawal ini teorinya Donald Super, jadi yang kita bahas ini adalah teorinya Donald Super. Teori Super ini menggunakan pendekatan rentang hidup untuk menggambarkan bagaimana individu ini mengimplementasikan konsep diri mereka melalui pemilihan kejuruan. Super sendiri mengakui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pengembangan karir. Contohnya seperti pengalaman belajar sosial, pengalaman dari pengembangan kepribadian individu sendiri, kemudian ada kebutuhan, nilai, dan kemampuan seseorang. Terdapat dua dimensi yang dibangun dalam teori Donald Super ini. Yang pertama ada dimensi waktu atau lifespan. Lifespan ini merupakan tahapan perkembangan karir yang disesuaikan dengan umur, yakni dari masa seseorang masih anak kecil dan hingga masa pensiun. Kemudian yang kedua ada dimensi ruang atau lifespan. Lifespan ini adalah dimensi yang berkaitan dengan kondisi sosial tempat individu tersebut hidup. Bisa dibilang itu lingkungannya. Sehingga pada usia tertentu, individu ini memiliki peran perkembangan yang harus dijalankan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Selanjutnya, Neto. Baik, untuk life career rainbow, hubungan usia dengan tahapan perkembangan karir menurut Super dinamakan dengan pelangi karir kehidupan atau life career rainbow. Donald Super dalam Cosette & Allison tahun 2007 menyebutkan bahwa perkembangan kehidupan berkaitan dengan perkembangan karir dan membaginya menjadi lima tahapan, yaitu yang pertama growth, kedua exploration, ketiga establishment, yang keempat maintenance, dan yang kelima decline. Next. Untuk yang pertama, growth atau masa tahap pertumbuhan. Dalam tahap ini merupakan tahap kehidupan pertama di mana anak-anak mengembangkan kapasitas, sikap, minat, mensosialisasikan kebutuhan mereka dan membentuk pemahaman umum tentang dunia kerja. Dalam tahap ini terdapat tiga tugas pengembangan karir. Yang pertama, fantasi, berada di umur 4 sampai 10 tahun, di mana fantasi ini berfantasi melalui permainan, peran, dan menentukan orientasi di masa depan. Untuk yang kedua, minat. Minat ini berada di usia 11 sampai 12 tahun, di mana anak mengidentifikasikan suka atau tidak suka sebagai dasar pilihan karir, mengembangkan minat dengan menyukai tugas-tugas tertentu. Untuk yang ketiga, kapasitas. Itu berada di umur 13 tahun, mempertimbangkan keterampilan atau kemampuan sendiri dalam kaitannya dengan persyaratan pekerjaan. Untuk tahap yang kedua, yaitu exploration, itu berada di umur 14 sampai 24 tahun. Tahap ini merupakan periode ketika individu berusaha untuk memahami diri sendiri dan menemukan tempat di dunia kerja. Melalui sekolah, pengalaman kerja, dan hobi, kita akan mencoba mengidentifikasikan minat dan kemampuan dan juga mencari tahu bagaimana diri kita cocok dengan berbagai pekerjaan. Dalam tahap ini terlibat tiga tugas pengembangan karir. Yang pertama, tentatif, itu berada di usia 14 sampai 17 tahun, di mana pilihan tentatif menggabungkan kebutuhan minat, kemampuan yang dicoba dalam fantasi, kursus, kerja paruh waktu, sukarela, dan pembayangan atau imajinatif. Pada setahap ini, mengidentifikasikan bidang dan tingkat pekerjaan. Untuk sub yang kedua, kristalisasi prevensi. Ini berada di umur 18 sampai 21 tahun. Prevensi umum diubah menjadi pilihan tertentu. Realitas mendominasi saat seseorang memasuki pasar kerja atau pelatihan setelah sekolah menengah. Memilih jurusan perguruan tinggi atau bidang pelatihan. Untuk sub yang ketiga, menentukan prevensi kejuruan, itu berada di usia awal 20-an. Trial komitmen kecil, pekerjaan pertama dicoba sebagai pekerjaan hidup, tetapi pilihan yang diterapkan bersifat sementara, dan pribadi dapat berputar kembali melalui kristalisasi dan menentukan jika tidak sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anya. Selanjutnya ada establishment, yaitu tahap pembentukan. Ini terjadi di umur 25 sampai 23 tahun. Tahap ini terjadi ketika individu memperoleh posisi yang sesuai di bidang pekerjaan yang sudah dipilih, dan berusaha untuk mengamankan posisi awal dan mengejar peluang untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Tahapan ini mengelibatkan dua tugas pengembangan karir, yaitu percobaan dengan komitmen yang terjadi di usia 25 sampai 30 tahun. Pengembangan ini untuk mengembangkan gaya hidup, memanfaatkan kemampuan yang sudah dilatih sebelumnya. Kemudian ada kemajuan yang terjadi di usia 31 sampai 43 tahun. Di sini individu lebih fokus pada tempat kerja dan menjadi tertarik pada keamanan dan kemajuan. individu di sini memiliki harapan bahwa finansial akan stabil dan lebih menantang, tanggung jawab dan kemandirian yang lebih matang, dan mungkin akan memunculkan frustasi jika kemajuan tidak datang. Next. Tahap selanjutnya ada maintenance, yaitu tahap pemeliharaan. Di sini terjadi di usia 44 tahun ke atas, tahap ini sudah memiliki pekerjaan dan sekarang bagaimana cara mempertahankan pekerjaannya sudah dimiliki, berinovasi dan menjaga posisi yang dijabati. Di tahap ini, individu juga pada dasarnya mempertahankan pola kerja yang mapan. Tahap ini memiliki dua kekhawatiran, yaitu khawatir tentang mempertahankan status pekerjaan saat ini dan khawatir tentang persaingan dari generasi muda di tahap kemajuan. Next. Terakhir ada tahap penolakan atau decline. Ini terjadi di usia sekitar 60 tahun ke atas. Tahap terakhir ini, kekuatan fisik dan mental mengalami penurunan, terus menghadapi pelambatan pensiun dan kehidupan pensiun. Individu bertahap melepaskan diri dari aktivitas pekerjaan dan lebih fokus pada perencanaan pensiun dan akan melakukan transisi secara bertahap ke kehidupan pensiun dan hidup dengan pola yang baru. Di sini ada dua tugas pengembangan karir, yaitu pelepasan di usia 60 sampai 64 tahun. Di sini individu mulai meminta pekerjaan didelegasikan kepada individu lain dan menjadi selektif atas apa yang akan dilakukan dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam kegiatan. Kemudian ada pensiun di usia 65 tahun ke atas. Di sini individu mulai melepaskan pekerjaan mereka dan memulai mengambil peran lain di kehidupan rumah tangga, hobi, dan lain-lain. Pensiun bagi beberapa orang akan sangat mudah dan menyenangkan, tetapi bagi sebagian orang akan merasakan kesulitan dan kekecewaan. Next. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!